Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Ratu Adelia Dan di video kali ini, sesuai dengan judulnya Kita akan bahas semua serum dari Wardah Sekarang udah ada 5 serum di tangan aku Dan kita bakal bahas satu-satu Kalau misalnya kalian penasaran, mau langsung ke serum yang mana Itu kalian cek aja di description box Aku udah taruh time stamps Nanti kalian bisa langsung skip ke menit Dimana aku bahas masing-masing dari serum Semoga di akhir video ini, kalian udah tau nih Mau beli serum yang mana Karena sesuai dengan skin constraint atau permasalahan kulit Yang sedang kalian punya Dan ternyata beberapa serum itu tuh udah lumayan lama ada di pasaran Tapi mungkin kalian masih bingung Apa bedanya serum satu dan serum lainnya Jadi kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus sampai akhir ya Sebelum kita ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe Dan juga aktifkan bell notifikasi channel aku Biar kalian gak ketinggalan info terbaru Seputar skincare dan juga makeup So, don't forget to like and subscribe Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya Oke, yang pertama ada Wardah Lightning Serum Ampio Nah ini yang ukuran 30ml Jadi dia tuh ada beberapa ukuran Tapi yang ini yang 30ml Ingredientsnya ada 10x advance-nya senamite Dan juga bisa bolol Fungsi serum ini adalah untuk mencerahkan kulit kusam Terus menghilangkan bakas jerawat Dia juga bisa mengontrol minyak berlebih Dan juga blue light protection Karena tadi ada advance-nya senamite sendiri Dan dia juga bisa mengurangi kemerahan di wajah Karena dia ada kandungan bisa bololnya Teksturnya sendiri cair dan cepat meresap juga Terus Dia ada sedikit fragrance-nya Tapi fragrance-nya gak ganggu Bener-bener sedikit banget Dan wangi Kalau aku sendiri suka ya Karena wanginya enak banget Temen aku ada yang bilang Dia pakenya banyak-banyak Karena dia suka sama wanginya Enak wanginya gak ganggu Serum ini bisa dipakai setiap hari ya Pagi dan juga malam Kalau dari packaging Dia itu botolnya kaca Dan juga dia ada pipetnya kayak gini Karena ingredients dia itu niacinamide Dia tuh hampir bisa dicampur sama semua bahan aktif lainnya Kalau misalkan kalian udah pake yang Hydra Rose White Secret Atau Renew You Itu bisa banget dicampurin sama si lightening ini Berikutnya ada Wardah Hydra Rose Microgel Serum Dia bahan aktifnya apa? Ada Avalanche Rose Oil 72 Hour Hydrating Active Dan juga ada Hyaluronic Acidnya Fungsinya apa? Tentu saja kalau misalkan kita lihat dari ingredients tadi Dia itu bener-bener fungsinya dikhususkan untuk hydrating Yang bikin kulit glowing Serum ini sendiri punya special place in my heart Karena aku tuh udah pake dia sejak dia launching Di bulan Oktober tahun 2020 Aku sampe hafal Karena dari awal aku bener-bener udah pake dia Dan dia ini yang menyelamatkan kulit aku Yang tadinya tuh kering-kering Sampai merah-merah di sekitar sini Dan juga sering ngelupas putih gitu Ngelupas putih ngeletek gitu loh guys Jadi aku bener-bener rekomendasiin banget Buat kalian yang punya kulit kering Terus atau suka bagian cuping hidungnya sakit Sakit karena kering ya Setelah aku pake dia Kulit aku tuh jadi lebih sehat dan lebih glowing Sampai-sampai Saking intensnya aku pake dia Dia adalah serum yang membuat aku berani Gak pake makeup sampe sekarang Aku sendiri udah pake dia Udah berapa botol ya Kayaknya 3 botol lebih deh Kayaknya ini botol keempat aku Dia itu bener-bener yang ngebenerin kulit aku yang tadinya kering-kerontang banget Jadi kulit yang sehat gitu loh Packagingnya sendiri Cantiknya bukan main Warnanya tuh rose gold gitu Dan tekstur serumnya tuh kayak ada microbeads di dalemnya gitu loh Dan ini tuh cantik banget Tubianas yang pertama kali membuat aku mencoba dia adalah Gara-gara packagingnya cantik banget Tapi ternyata produknya seajaib gitu Dan udah jadi kecintaan aku sampe saat ini Nah dari semua serum wardah yang paling aman-aman-aman setosa dicampur dengan ingredients lain Itu adalah si Hydra Rose ini Kenapa? Dia tuh ingredientsnya gak ada yang aneh-aneh Bener-bener buat hydrating Jadi dia aman untuk dimix dengan serum wardah lainnya Bisa dimix sama niacinamide Bisa sama si defense yang vitamin C Bisa juga sama white secret Dan juga renew you Pokoknya intinya dia itu bener-bener aman banget buat dicampurin sama skincare lainnya Aku sampe kayak kehabisan kata-kata Pokoknya dia bagus banget Aku bener-bener rekomendasiin banget Kalau kalian mau ngerawat kulit wajah kalian jadi lebih sehat Dia bisa dipake setiap hari, di pagi dan juga malam Untuk teksturnya sendiri Dia tuh menurut aku yang bener-bener kerasa banget dingin di wajah Mungkin karena fungsi utama dia juga untuk melembabkan Jadi dia tuh kayak bening gitu sih sebenernya Dia bening gitu dan juga cepet sih meresapnya Tapi aku kalau pake dia gak pernah sedikit-sedikit Suka langsung banyak di seluruh wajah Dan aku aplikasiinnya kayak gini nih Jadi langsung ke wajah aku Tapi bebas, kalau kalian mau ke tangan juga gak apa-apa Tapi aku kayak gini Selanjutnya ada Wardah White Secret Intense Brightening Essence Nah ini namanya agak unik, namanya essence Tapi sebenernya dia serum ya Ingredientnya sendiri, dia ada silver fine extract Dan juga actosome white nol Ini apa? Fungsi dia juga untuk mencerahkan Tapi semacam next level gitu Itu mencerahkannya Next levelnya apa? Karena dia ada kandungan silver fine extract tadi Yang ternyata fungsinya itu Untuk meningkatkan skin transparency Jadi kulit kalian tuh bukan cuma cerah Tapi tuh kayak transparan Yang bening gitu kulitnya Selain itu, dia juga ada Actosome white nolnya Yang merupakan bahan aktif pencerah juga Fungsinya gimana? Dia tuh fungsinya dengan menghambat melanin Pembentukan melanin kita Dan ternyata sih actosome white nol itu Cara kerjanya lebih baik loh daripada Kojic Acid Packagingnya sendiri dia kaca Dan dia ada pipetnya Sama kayak Renou You sama si Defense Teksturnya ringan Pokoknya semua serum ini sih Menurut aku ringan ya Dan cepet meresap juga tuh Kalian bisa lihat Si White Secret ini juga Bisa kalian mix and match Dengan semua serum wardah lainnya Bisa dengan Hydra Rose Lightening Renou You Itu bisa untuk di layering Berikutnya ada si Defense Serum Nah dia ini Bahan aktifnya adalah Vitamin C atau Vitamin C Kalian juga mungkin Udah sering banget kali ya Berjumpa dengan serum Yang ingredientsnya adalah Vitamin C Fungsinya sendiri Mungkin kalian juga tau Vitamin C itu Fungsinya untuk mencerahkan juga Kalo kalian cari skincare pencerah Pasti tuh vitamin C Ingredientsnya selalu keluar Karena memang dia sebagus itu Cuman dia memang rada rewel Kadang-kadang ada beberapa warning Untuk mix and matchnya Nanti aku kasih lihat Kenapa? Karena vitamin C itu Sebenernya bahan aktif yang Kurang stabil Jadi dia tuh gampang teroksidasi Cuman yang ada di wardah ini Dia kayaknya beda gitu Namanya Hydrate Vitamin C Dan kalo misalnya aku kepoin di Instagramnya Dia itu tuh Nama Hydrate ini Menunjukkan bahwa Vitamin C yang dipake di wardah ini Dia itu gak mudah teroksidasi Dan cenderung lebih stabil Jadi tuh lebih aman Ini kalo misalkan kalian liat Ini kalo misalkan kalian bisa liat Warna serumnya juga bener-bener bening banget Jadi kualitasnya bagus banget Saran aku tutupnya rapet-rapet Biar dia gak teroksidasi Jangan lupa untuk ditutup Karena kadang-kadang Ada orang yang suka lupa nutup serum Atau skincare lainnya Jadi jangan lupa ditutup Biar dia gak oksidasi Selain untuk mencerahkan Manfaat baik dari vitamin C sendiri Itu adalah sebagai antioksidan Dan apa sih arti antioksidan? Antioksidan itu gampangnya adalah Zat yang bisa mencegah Atau memperlambat kerusakan sel kulit Yang disebabkan oleh radikal bebas Waduh apa nih radikal bebas gitu kan? Apa itu radikal bebas? Nah radikal bebas itu artinya ini Tapi intinya sih Sesuatu yang ada di udara Yang bisa merusak sel kulit kita Intinya karena dia ada Antioksidannya Dia bagus banget Untuk mencegah Biar sel kulit kita Gak rusak gitu Untuk packaging sendiri Dia sama ya Dia kaca Dan juga ada pipetnya Tadi kalian dulu kok udah liat kan deh Nah ada pipetnya kayak gitu Terakhir ada Renewu Anti-Aging Intensive Serum Untuk ingredientsnya sendiri Dia itu ada 3% peptide 2% apple stem cell extract Jadi kayak ekstrak apel gitu Dan dia juga ada Hyaluronic acidnya Nah si Renewu ini Sesuai dengan namanya Dia itu berfungsi untuk Skincare yang anti-aging Peptide tadi sendiri Dia itu bisa Mestimulasi produksi Kolagen alami di kulit Jadinya kulit kita bisa lebih kencang Dan juga tampak lebih mudah Karena kita juga tahu Semakin kita tua Itu tuh produksi kolagen Semakin menurut Menurut Semakin menurun Makanya tuh kayak Timbul kerutan Atau kulit kita jadi kendor Tapi dengan ini Karena dia tadi bisa Menstimulasi produksi kolagen alami Jadinya kulit kita Tampak lebih mudah Dan juga terasa lebih kencang Nah Sedikit fun fact lagi Jadi Semakin kita tua Sebenarnya produksi minyak alami Di kulit wajah kita Juga semakin menurun Kalau kulit kita kekurangan minyak Alias super kering Itu tuh lebih gampang lagi Timbul keriput Dan garis halus Makanya dia tuh Bagus juga Udah ada hyaluronic acidnya juga Yang bisa melembabkan juga Pokoknya kalau kalian Mau mencegah tanda-tanda penuaan Bisa banget pakai Si Renu You ini Tapi kalau misalnya udah muncul Kurutan-kurutan halusnya Itu gak apa-apa Karena dia juga bisa bantu Untuk menyamarkan Btw kalau misalnya kita baca packagingnya Dia ngomongnya gunakan pada malam hari Di kulit yang telah dibersihkan Nah kalau misalnya kita cuma lihat dari Ingredients tadi Sebenarnya dia tuh aman-aman aja Kok dipakai untuk di pagi dan malam hari Karena dia main ingredientnya adalah Peptide Dia juga lumayan aman Untuk dicampur sama Aktif-aktif lainnya Tapi kalau misalnya di Wardah doang nih Kalian bisa campurin sama Semuanya sih sebenarnya Kalian bisa campurin sama si Hydra Rose Lightening Si Defense Dan juga White Secret Kalian aman untuk ngecampur Renu You sama mereka berat Btw untuk ingredients mix and match ini Sebenarnya aku pernah ikut sesi Sama dokter kulit Jadi dermatologist gitu Sebenarnya gak ada aturan sakloknya Kayak gimana Balikin lagi ke kulit kalian Jadi kalau misalkan so far so good Aman-aman aja Dan gak ada iritasi Atau reaksi yang aneh-aneh di kulit kalian Itu artinya masih aman aja Kalau misalnya kalian mau cari lengkapnya gimana Itu banyak banget di internet Kalian bisa google Skincare Ingredients Mix and Match Nanti kalian bakal ketemu Cheat-cheat banyak banget Dan bisa dijadiin panduan Dari situ Oke segitu dulu Untuk video hari ini Mudah-mudahan Dengan menonton video ini Kalian udah gak bingung lagi Mau pake serum Wardah yang mana Tapi kalau misalkan bisa aku recap Tadi Wardah Hydra Rose Microgel Serum Ini yang hydrating Serum hydrating Jadi buat kulit Lebih terhidrasi Dan juga glowing Terus kalau misalkan Lightening Serum Ampule Dia ini buat skincare mencerahkan Karena ada niacinamide nya Wardah Sea Defense Kalau yang Sea Defense Tadi dia juga buat mencerahkan Dan juga kayak akan antioksidan Wardah White Secret Dia juga mencerahkan Tapi di next level Karena bisa buat kulit kita kayak Lebih transparan Lebih translucent Dan Wardah Renewu Ini untuk anti-aging I think that's all For today's video Thank you so much for watching Don't forget to like And subscribe Dan kalau misalkan Kalian ada pertanyaan Boleh banget dituliskan Di kolom komentar Nanti akan aku jawab Thank you so much for watching I'll see you in the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax